Pemirsa laga ini menjadi salah satu sorotan dalam penyelenggaraan PON kali ini karena dipicu sejumlah insiden pada laga cabor sepak bola sebelumnya. Misalnya insiden pemukulan wasit, pemain terhadap wasit yang dianggap berat sebelah karena mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial. Membuat akhirnya juga PSSI bertindak begitu ya, menyelidiki ada dugaan kecurangan dalam kepimpinan wasit. Ini sempat viral ya karena ada sejumlah kontroversi juga anggih ya yang kemudian ini menjadi berbagai sorotan warganet dan juga para pecinta sepak bola waktu itu sebelumnya antara Aceh versus Sulawesi Tengah ya di laga PON. Dan hasilnya PSSI kemudian mengubah seluruh perangkat pertandingan di sisa laga PON cabor sepak bola dari semifinal dan juga final nanti. Nah kita lihat untuk grafik susunan wasitnya, ini ada PSSI yang menerjunkan wasit Liga 1 pada laga Jawa Timur menghadapi Tuan Rumah Aceh. Terpilihlah wasit Rio Permana Putra untuk memimpin jalannya laga. Rio Permana ini merupakan salah satu wasit yang sudah menjalani kursus wasit yang diselenggarakan oleh PSSI sebelum Liga 1 bergulir. Di laga ini wasit Rio mengeluarkan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Kartu merah diterima oleh pemain Aceh, revansyah setelah digajar kartu kuning kedua. Laga semifinal ini pun dimenangkan oleh tim Jawa Timur dengan skor tipis 3-2. Jatim lolos ke final dan akan menghadapi Jawa Barat yang sukses mengalahkan Kalimantan Selatan. Dan kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Fahri Hussaini ke pemimpinan wasit Rio Permana Putra. Ini mendapat pujian dari pelatih, kita lihat dulu, pelatih tim Jawa Timur, Fahri Hussaini. Apa yang disampaikan Fahri Hussaini, kita harus berikan apresiasi wasit malam ini. Kami juga beruntung ada kejadian kemarin dan semua orang melihat itu. Jadi ya kalau tim itu menang, ya menang betul. Betul karena permainan, bukan karena faktor lain. Betul. Nah, terkait dengan hasil serta berjalan baiknya laga semifinal sepak bola PON 2024 antara Jawa Timur versus Aceh, Kami akan berbincang dengan Ketua ASPROF PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyad, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Mas Ahmad Riyad. Selamat sore, Mas. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon dengan... Ini merupakan dari... Ketua ASPROF PSSI Jawa Timur, ya. Mas Riyad, selamat sore. Selamat sore, Mas. Oke, Mas, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, kemarin penampilan wasit di laga perempat final, ya Mas, ya ini mendapat sorotan. Sampai akhirnya PSSI menempatkan wasit dari Liga 1, begitu, di laga semifinal sampai final. Bagaimana performa wasit di laga tadi malam menurut Anda, Mas? Alhamdulillah, wasit yang memimpin tadi malam PSSI, Komito Wasit, mengirimkan wasit yang memang harusnya di laga-laga yang panas, yang final, harus kelasnya wasit di atasnya daripada kelas pemain. Memang, kemarin penampilan ini kan under 21, ya. Jadi, jadi wasit-wasit yang diturunkan sebelumnya, walaupun sudah memang di laga-laga sebelumnya nggak ada masalah, tapi begitu ada tekanan dari penonton segitu banyak, apakah kadang-kadang ada keduaksiapan dari wasit tersebut. Oleh karena itu, saya mengapresiasi, ini bahaya sih, mengirim komito wasit, mengirim wasit yang jauh kelasnya di atas umurnya pemain. Itu yang paling, yang kita dapat sorotis, baik dari pemimpinannya bisa, walaupun ada tekanan jumlah penonton, dan lain sebagainya, tuan rumah, mereka biasa mentalnya sudah kuat, teruji, umur dan mentalnya teruji. Jam terbangnya juga di kelas, di Liga 1. Sudah teruji ya, jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan pada pertandingan malam tadi, tapi kita lihat bahwa di pertandingan sebelumnya ini sempat menuhai sorotan, ada sejumlah kontroversi yang berujung pemukulan, seperti itu. Nah, dari tim jatim sempat merasakan penampilan buruk wasit sebelumnya selama berlaga di pon? Mas Imam? Mas Riat? Ya, ya memang ada ketidakpuasan dari, saya nggak ngikuti ya, saya ngikuti hanya yang kemarin, tapi saya dapat laporan bahwa ada ketidakpuasan ketidaksiapan wasit. Ya, lebih tidak keprofesionalan wasit karena merasa ini kan di daerah, di Aceh, mungkin tekanan dari penonton dan lain sebagainya, tekanan dari macem-macem. Yang memang mentalnya saya lihat, saya lihat wasit sehingga PSSI sampai menunjuk tim investikasi ini, berarti ada sesuatu kejadian-kejadian yang perlu dievaluasi. Mulai awal sampai di seperempat, di seperempat final. Kelapan besar lah istilahnya yang kemarin itu, ada evaluasi banyak. Kebetulan saya di Komite Hukum juga di PSSI, tapi karena tim saya masuk, sehingga saya tidak dilibatkan sama saya dan nggak mau terlibat. Ini biar netral tim investikasinya. Dan ini saya nggak mau menilai sekarang, karena itu sedang berjalan. Mulai kemarin saya melihat tim investigasi sudah mulai mewawancarai para wasit-wasit yang bertugas, klub-klub, semua yang ikut di PON ini. Oke, Mas Rit, tapi untuk tim Jatim sendiri, Mas pernah mendengar ini ada keluhan dari tim Anda selama mengikuti ajang ini? Ya, saya menilai keluhannya, keluhan yang masih wajar lah. Ada, biasa lah, ada kurang ini, kurang itu. Nggak ada yang sempurna menurut saya, Mas Rian. Nggak ada yang sempurna total. Ada juga keluhan, Mas Rit, soal wasitnya? Ya, pada saat yang paling, yang utama itu yang melawan Sulteng itu memang semua melihat dengan nyata, sehingga itu puncaknya, puncak dari ketidakpuasan dari peserta PON. Oke, baik. Berarti sekarang apresiasi sekali ya, Mas, ya? Timnya atau PSSI sudah merubah komposisi wasit begitu, ya? Ini, Pak, sekali, keputusannya tepat, masuk seperempat finalnya sudah diganti wasit-wasit yang kelasnya di atas daripada permainannya. Baik. Dan selamat juga untuk tim Jatim, akhirnya masuk ke final, nanti kita akan tunggu nantinya laga Jatim versus Jawa Barat ya, yang akan berlaga saat-saat. Ya, semoga sehat semuanya, lancar semuanya, berbandingannya, fair play. Siapa yang menang kalah, itu nomor dua yang penting, fair play. Itu aja kita lihatnya. Mas Ria, terima kasih banyak atas informasinya di sore hari ini. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Ya, bicara soal PON ya, Nera dan juga Pemirsa, ini juga banyak insiden-insiden atau juga hal-hal yang menjadi sorotan. Misalnya, tadi sudah ada insiden pemukulan wasit yang dianggap tidak fair, ini merupakan salah satu noda dari penanggaraan PON 2024 kali ini. Ya, bisa kita katakan ada hitam ya, di PON. Nah, sebelumnya terdapat pula ada sejumlah keluhan ini ya, Pemirsa. Salah satunya akses menuju venue Foli yang ternyata penuh lumpur, jadi belum siap begitu venue luarnya. Ini bisa Anda lihat seperti ini, jadi harus dilakukan pengerukan agar venue bisa layak digunakan untuk venue di luar, begitu ya. Kita lihat juga, ini buruknya akses menuju venue Foli langsung diresponse dengan dilakukan perbaikan akses di venue tersebut. Begitu. Ya, keluhan juga datang terkait keterlambatan distribusi makanan, terus yang ramai di medsos, ini porsinya tidak sesuai dengan kebutuhan atlet yang bertanding di PON di wilayah Aceh. Jadi, semoga ini di sisa-sisa hari penyelenggaraan PON, ini bisa tersengelara dengan baik ke depannya. Kita tampilkan, Pemirsa, ini ada komentar warganet ya, berkenan dengan penyelenggaraan PON selama ini. Dari akun Facebook ya, sudah kami himpun. Ini dari siap aja, yang pertama dari Oyong XXX, pertandingan yang bagus. Bukti kalau wasit berlaku tegas dan adil, bisa mengurangi insiden-insiden konyol di lapangan. Oke, dari Andi, Alhamdulillah jatimnya menang. Oh, ini tadi komentarin yang soal pertandingan jatimnya. Pendukung jatim ya. Oke, Tantox ini menyebutkan bahwa mantap, bakal disambut kernaval kalau pulang. Oke, kita lihat lagi Joy XXX, istimewa Jawa Tibur, mantap. Kita lihat lagi nih pendukungnya jatim semua nih. Dari Saidarmo XXX, semoga jatim tetap konsisten. Tambah jaya-jaya-jaya, pendukungnya jabar mana nih ya? Oke, Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetap lagi, Newsline.